Pasti mayoritas fans Boboiboy kecewa sama si Boboiboy hampa ini Karena debutnya di Boboiboy Galaxy musim 2 isu ke-15 Ia tidak bisa mengeluarkan kuasanya sama sekali Namun bertenang, mungkin di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu ke-16 Dia bakal mengeluarkan kuasa yang kita harapkan Yaitu Golem Halilintar atau Gargatua Halilintar Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja Balik lagi dengan nit yang seperti biasa Akan menjawab pertanyaan kalian hasil dari hashtag nitanya dong Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik klik tombol subscribe-nya Dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya Langsung saja kita mulai Let's check this out Di pertanyaan yang pertama dari langganan kita Kenapa ini suka jawab pertanyaan dia? Karena pertanyaannya menarik untuk jawab Dari Andra, GamesX di hashtag nitanya dong Kenapa Boboiboy tidak bisa mengendalikan element tahap 3? Tapi pas Boboiboy Fusion, Boboiboy masih bisa mengendalikan tubuhnya Padahal kan Fusion lebih kuat daripada tahap 3 Kalau Fusion Elemental lebih kuat dari tahap 3 Retaka itu benar Tapi tahap 3 Boboiboy itu lebih kuat daripada Elemental Fusion Itu karena Elemental tahap 3 Boboiboy sulit untuk dikendalikan Yang bahkan kuputari saja bilang Dia baru pertama kali melihat mengendali angin sekuat itu Di pertanyaan berikutnya Dari Muhammad Rizky Khairun Nizam Hashtag kita nyanyi dong Kak, aku mau nanya Kenapa Boboiboy kalau di musim pertama saat berpecah lama malah jadi pelupa? Tapi kalau di musim 2, 3, movie dan galaksi Boboiboy saat berpecah lama tidak jadi pelupa? Please jawab Kak Nit Jadi alasan Boboiboy pelupa Karena Boboiboy pecah terlalu lama Sedangkan di Boboiboy musim 2 kita diperkenalkan changing form Yang dimana si Boboiboy bisa berubah menjadi satu elemen yang dia inginkan Sehingga hal itu bisa meminimalisir Boboiboy untuk menggunakan kuasa pecah tiganya Tapi di Boboiboy galaksi kita diperlihatkan dampak lain dari kuasa elemental yang sering dipecahkan Yang bisa membuat si Boboiboy bertingkah konyol Seperti trio troublemaker api, angin dan daun Pertanyaan berikutnya dari RosAtlantic99 Dan hashtag nitanya dong Kira-kira monster dapat inspirasi nama Boboiboy dari mana ya? Hmm, Mit juga bingung sih Kamu nanyain nama Boboiboynya yang mana? Nama Boboiboy asli atau nama dari elemental-elemental Boboiboy? Enaknya lebih baik Mit nanti kasih ke banget aja Biar nanti banget jelaskan setiap nama Boboiboy Pertanyaan berikutnya dari Kucing Oren Hashtag nitanya dong Kuasa elemental tahap 3 saja dengan elemental fusion lebih kuat mana? Kalau menurut Mit lebih kuat elemental tahap 3 Itu karena elemental tahap 3 sulit untuk dikendalikan Berbanding terbalik dengan elemental fusion Yang dengan mudah Boboiboy bisa mengendalikannya Kecuali si hampa ini Pertanyaan berikutnya dari Nur Halim Hashtag nitanya dong Sebenarnya laksamana tarung di Boboiboy galaksi musim 2 kemana? Please jawab Jadi kamu pilih online shop pilihan kamu Mau itu Shopee, Tokopedia, atau Bliby terserah Kamu pilih komik Boboiboy galaksi musim 2 isu pertama Dan kamu baca setelah membelinya Di sana dilihatin ada si laksamana tarung Ngeplau sama Boboiboy dan kawan-kawannya Ngerti orang duk? Pertanyaan berikutnya dari Dennis Alexander Lau Hashtag ditanya dong Kenapa Pak Cimat orang tuanya Ying, Yaya, dan lain-lain Tidak muncul lagi di Boboiboy movie 2? Kalau Pak Cimat sama yang lain-lainnya sih mungkin wajar Gak ada Soalnya dia kan side karakter Tapi kalau orang tua Yaya, Ying, ini emaknya Ying sama Mak-mak, yaya, kamu pilih siapa? Tukang bas Oh, mereka nongkrong di warung toh abah Denis, Denis, bisanya jadi beban adit ya kamu Pertanyaan berikutnya dari Grintera Estegitanya dong Kenapa cerita hangkasa dan retaka? Kenapa juga kaya cerita Batman? Seriously? Nick juga baca komik DC Dan Nick juga nguruti soal cerita DC Dari mana ceritanya cerita retaka dan angka 1 Jadi mirip kaya cerita Batman Kalau iya, coba kamu tulisin di kolom komentar berikutnya Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Riddle Farelda Hashtag Mitanya dong Bisa gak Boboiboy itu berkolaborasi dengan animasi lain? Semoga dijawab Kalau menurut Nick, sepertinya bisa Cuman ya kita lihat Itu balik lagi ke pihak produksinya Baik itu Les Contact You, Monsta, maupun Wow Animation Yang notabene-nya mereka semua pernah ada dalam satu projek Yaitu Upinipin Gang Petualangan bermula Pertanyaan berikutnya dari Andi1307 Hashtag Mitanya dong Apakah Boboiboy air bisa bernafas di dalam air? Kalau menurut Nick sih kayaknya gak bisa Soalnya Boboiboy kan manusia Walaupun dia memiliki kuasa elemental air Bukan berarti dia tahan terhadap air Sama halnya seperti Boboiboy halintar Yang masih bisa tersengat oleh listrik Dan Boboiboy api Yang masih bisa merasakan panas Yang kalau kita lihat Pada saat Boboiboy jatuh ke dalam air Boboiboy langsung ditolong sama kawan-kawannya Ya kalau emang Boboiboy bisa bernafas di dalam air Yaudah gak perlu ditolong Gampang kan? Pertanyaan berikutnya dari Notoxic Hashtag Mitanya dong Kok Otois kelas nama Pipizola? Padahal kan Oto yang duluan lahir Please jawab Hmm gimana ya? Ini adalah salah satu pertanyaan yang sulit banget dijawab Soal masalah Pipizola lahirnya tuh kapan? Tapi kalau masalah sekelas Kalau menurut Nick sih gak terlalu jadi masalah Contohnya Ying gitu Yang punya kecerdasan yang lebih Ya bisa lompat kelas Tapi di kasus lain Kayak Nick gitu ya Nick tuh sekelas sama orang-orang Yang notabene memiliki umur 1 tahun di atas Nick Bahkan ada yang 2 tahun Ya kita juga kan gak tau Oto itu terlambat masuk sekolah Atau memang Pipi yang walaupun masih muda Disekelaskan dengan Oto yang lebih tua Pertanyaan berikutnya dari Scrub Hashtag ditanya dong Kenapa Retaka bisa langsung mengupgrade kuasa elemental ke tahap 3? Saat baru saja diserap Dan ketika diserap oleh Boboiboy Kok jadi tahap 2 lagi? Semoga dijawab Jadi sebelumnya Retaka kan udah masuk ke tahap ketiga Wajar aja saat dia mendapatkan kuasanya kembali Retaka bisa menggunakan langsung kuasa elemental tahap ketiga Berbeda sama Boboiboy Yang notabene-nya belum pernah mengakses kuasa tahap ketiganya sama sekali Baiklah sekian dulu untuk konten kita kali ini Bagi kalian yang suka konten seperti ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya Akhir kata dari nit Sayonara Arigatou Godzai Masta Matane Bye Sub indo by broth3rmax